sebelum nonton jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajmain Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa menyelesaikan tugas entrepreneurship yaitu tentang karakteristik kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan nah kali ini saya akan membagikan powerpoint dengan penjelasannya kepada teman-teman yaitu tentang karakteristik kewirausahaan nah sebelumnya perkenalkan nama saya Yandika Putra lokal PGMI 3B IAIN Batu Sangkar nah baik disini kita akan membahas tentang karakteristik kewirausahaan dan pendidikan kewirausahaan nah apa itu pendidikan kewirausahaan nah pertama kita akan membahas dulu pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar serta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan negara pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat nah itu pendidikan secara umum menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 hampir seluruh aspek kehidupan manusia berhubungan dengan proses pendidikan melalui pendidikan maka karakter dan sifat manusia dapat dibentuk agar menjadi manusia yang punya keterampilan dan kecerdasan berdasarkan urean tadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran agar mendewasakan petita didik dan mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan nah itu tadi pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 nah secara kita masuk ke wirausahanya apa itu kewirausahaan? nah teman-teman kewirausahaan merupakan salah satu bentuk aplikasi kepedulian dunia pendidikan terhadap kemajuan bangsanya nah di dalam pendidikan kewirausahaan diperlihatkan diantaranya adalah nilai dan bentuk kerja untuk mencapai kesuksesan menurut Supratman Sawidjaja bahwa pendidikan kewirausahaan adalah pendidikan yang bertujuan untuk menempa bangsa Indonesia sesuai dengan kepribadian Indonesia dengan Pancasila nah pendidikan kewirausahaan ini bertujuan untuk membentuk manusia secara utuh sebagai insan yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan sebagai wirausaha pada dasarnya pendidikan kewirausahaan dapat diimplementasikan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan di sekolah pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan berserta dididik secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidikan nah itu tadi pendidikan kewirausahaan jadi pendidikan kewirausahaan itu adalah bentuk usaha sadar yang dilakukan oleh manusia nah kalau kewirausahaan itu suatu kecapaian kesuksesan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai suatu keinginan nah jadi kewirausahaan ini merupakan bentuk kegiatan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan oleh peserta didik nah sekarang kita masuk ke yaitu ciri-ciri kewirausahaan atau entrepreneur nah apa itu disini saya menjelaskan ada enam ciri-cirinya pertama kita lihat mandiri kita lihat bahwa kemandirian sangat diperlukan dalam kewirausahaan ini karena mengapa karena kita berusaha itu kadang membutuhkan bantuan orang lain sangat sulit nah mencapai suatu tujuan kita itu pertama kita harus mandiri nah mandiri disini artinya kita memulai usaha itu membangun usaha itu harus dengan hasil maksimal dengan diri kita sepertinya yang kedua kita lihat yang kedua itu kreatif bagaimana sih kreatif dalam kewirausahaan itu kreatif itu memiliki inovasi yang berusaha kalau kita berani bertindak dari awal untuk memulai usaha maka insyaallah ada jalan yang kita terdepati sehingga kita mudah melakukan usaha-usaha selanjutnya nah kedua yang keempat itu berorientasi nah berorientasi ini apa maksudnya tindakan mengambil inisiatif untuk bertindak dan bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang oke nah berorientasi ini kita harus mulai bertindak dulu tanpa harus menunggu hasil nah kita harus bertindak nanti hasil akan mengikuti apa yang kita usahakan ini nah selanjutnya apa yang kelima ke pemimpinan nah setiap kita adalah pemimpin setiap kita adalah pemimpin setidak-tidaknya memimpin bagi diri kita sendiri nah untuk memulai usaha buatlah perencanaan yang baik perencanaan yang matang apa yang kita mau usahakan sehingga nantinya usaha kita ini bisa berjalan dengan lancar nah yang keenam itu ada tadi kerja keras ya kerja keras sangat dibutuhkan dalam keberusahaan ini karena untuk membangun usaha itu perlu usaha dan perlu kerja keras kerja keras ini yang akan membuahkan hasil kepada kita karena usaha itu tidak akan mengkhianati hasil nah kita tahu itu selanjutnya apa lagi itu ada jujur disiplin dan inovatif nah selanjutnya kita akan masuk ke karakteristik kewirausahaan nah teman-teman masih bertanya apa itu karakteristik kewirausahaan karakteristik itu apa sih nah karakteristik orang yang berwirausaha itu yang pertama nah kita lihat yang pertama ya memilih risiko moderate apa itu memilih risiko moderate dalam tindakannya dia memilih melakukan sesuatu yang ada tantangannya namun dengan cukup kemungkinan untuk berhasil nah dalam memilih usaha tentu jalan tidak semuanya mudah tidak semuanya lurus nah teman-teman harus bisa memilih risiko yang teman-teman hadapi harus bisa menghadapi bagaimana nantinya risiko-risiko yang akan timbul di dalam biurausaha ini nah teman-teman itu tidak mudah terjatuh dan memungkinkan risiko itu untuk membuat diri teman-teman berhasil nah yang kedua apa mengambil tanggung jawab pribadi nah bagaimana caranya yaitu mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatan kita artinya kecil sekali kecenderungan untuk mencari kambing hitam atas kegagalan atau kesalahan yang dilakukan nah kita berwirausaha ini harus bisa mengambil tanggung jawab pribadi nah kita kan belum langsung menjadi wirausaha yang besar nah kita mulai dari merangkak dari hal-hal yang kecil nah contohnya kita harus bisa mengambil tanggung jawab pribadi kita di yang lanjutnya mencari umpan balik nah dalam wirausaha kita sudah mendapati sebuah produk nah produk ini kita akan pasarkan nah sebelum kita memasarkan lebih baiknya kita diskusikan bersama teman-teman kita kita mencari masukan-masukan sehingga barang yang kita pasarkan nanti tidak mudah di judge oleh orang lain atau tidak mendapat respon buruk nah sehingga hasil-hasil kita bisa kita evaluasi nantinya lanjut berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang baru nah bagaimana sih berusaha melakukan sesuatu dengan cara yang baru nah melakukan sesuatu dengan cara yang baru itu bisa dikatakan sebagai inovasi nah kita harus bisa melakukan usaha-usaha baru sehingga usaha yang kita jalani ini bisa berbeda dari orang lain nah sehingga kita bisa mengembangkan usaha-usaha kita nah selanjutnya yang kelima mencari peluang nah di zaman sekarang ini yang serba canggih nah orang katakan zaman sekarang adalah zaman milenial nah teman-teman tahu bahwa zaman sekarang ini mencari peluang dalam berusaha itu sangat sulit nah kita sebagai wira usaha yang kreatif bisa nantinya mengembangkan usaha-usaha yang memilih sasaran yang tepat contohnya sekarang kaum milenial yang serba canggih yang memiliki sistem android yang bisa bekerja apa saja nah kita bisa membuka peluang dari hp kita apa-apa gitu membuat suatu wira usaha itu menjual pulsa menjual alat-alat kosmetik nah itu kita pasarkan melalui hp nah kita lihat sasaran kita kepada kaum-kaum milenial sekarang oke selanjutnya ada apa yang yang keenam keuletan nah keuletan yang selanjutnya ada tanggung jawab terhadap pekerjaan tanggung jawab ini perlu teman-teman karena kenapa memang sebagai wira usaha nantinya kita akan mendapati sebagai banyak risiko-risiko yang kita hadapin namun tidak lepas dari itu kita harus selalu bertemu jawab pekerjaan kita nantinya tidak mudah untuk kita untuk lari dari pekerjaan kita dan kita harus bisa bertemu jawab terhadap pekerjaan kita nantinya orang-orang akan mengandungkan kepada kita ini apanya apa anak ini kita harus bisa bertemu jawab terlalu pekerjaan kita nah selanjutnya yang kegelapan itu mengambil resiko apa maksudnya mengambil resiko teman-teman berwira usaha ini merupakan suatu peluang yang sangat baik dan sangat bagus tapi sudah saya katakan tadi ini jalan tidak sempurna tidak sempurna ada tantangan ada risiko yang harus kita hadapi betulnya kita harus berani mengambil resiko tersebut yang 9 menetapkan sasaran nah sesuai dengan saya katakan tadi zaman sekarang adalah zaman milenial apa sasaran kita itu kaum milenial yang serba instan nah apa prospek usaha kita contohnya menjual saldo tadi yang tidak bisa nah dia bisa membahaskan kita lewat aplikasi atau lewat chat ya karena anak-anak zaman sekarang ini sudah malas untuk keluar rumah nantinya teman-teman bisa membuka usaha seperti ojek online mengantarkan makanan meskipun itu tidak melewati aplikasi nah kita bisa membuatnya secara berangsur-angsur nah selanjutnya apa yaitu mencari informasi mencari informasi ini sangat penting terhadap wira usaha kita apa yang mau kita buat udah udah seberapa jauh perkembangan pemasaran kita siapa saja yang udah memiliki barang ini dan sama persis gak barang-barang kita miliki ini dengan barang orang lain nah kita harus mencari informasi-informasi sehingga barang kita ini bisa terlaku lebih banyak lagi oke lanjut next ciri-ciri kewirausahaan nah apa itu ciri-ciri kewirausahaan nah teman-teman bisa sebagai wirausaha itu harus selalu berpikir positif nah selalu berpikir positif maksudnya jangan mudah terpengaruh oleh omongan orang lain nah itu ya jangan mudah selalu berpikir positif karena pikiran anda akan mempengaruhi tindakan anda oke selanjutnya bersikap percaya diri nah ini sangat perlu percaya diri sangat dibutuhkan karena nantinya kalau kita menjual produk kita kalau kita tidak percaya diri orang mana mau ya membeli produk kita kamu aja tidak percaya dengan produk kamu apalagi saya katanya kita harus percaya diri lanjut berani mengambil resiko nah sebagai wirausaha kita harus berani mengambil tindakan apapun tindakannya yang nanti kita berani mengambil resiko selanjutnya next berjiwa pemimpin bagaimana sih berjiwa pemimpin itu berjiwa pemimpin harus dewasa harus bisa mengendalikan emosi harus bisa berani mengambil tindakan obsesif selanjutnya selalu berorientasi ke depan selalu memandang ke depan tentang prospek wirausaha kita selalu mengambarkan hayalan-hayalan impian-impian targetkan impian anda itu sebagai suatu impian yang sangat besar sehingga anda bergairah untuk melakukan suatu usaha next ada apa lagi nah itu tadi ada ciri-ciri nah sekarang ada manfaat nah tentunya manfaat itu kepada diri kita sendiri nah selaku keiriosahan apa sih manfaatnya yang pertama itu iya itu mengoptimalkan diri sendiri nah sudah seberapa jauh diri saya melangkah sudah berapa banyak kebaikan yang saya lakukan sehingga saya bisa berdiri sampai sekarang saat ini nah sekarang mengoptimalkan mengoptimalkan diri kita sendiri yang selanjutnya itu menunjukkan pada diri sendiri bahwa kita mampu memimpin perusahaan kita nah memimpin perusahaan ini sudah mencakup prospek yang besar ya tentu dalam wirausaha ini kita mulai dari hal yang kecil nah tentunya kita membuktikan bahwa diri kita sendiri itu kita bisa kita mampu nah jangan berpikir kita ini tidak bisa tidak ada yang tidak mungkin nah tidak ada yang tidak bisa untuk kita lakukan nah kita hanya tinggal memulai nah kita memulai itu yang malas nah jadi kita harus bisa memulai dari diri kita sendiri untuk kita bangun usaha-usaha kita next adanya peluang dalam mencapai keuntungan nah ini manfaat wira-wirausaha nah keuntungan yang kita cari ya tentu di setiap okejatan kita harus kita lihat apa peluangnya yang tepat untuk kita sehingga wira-usaha kita ini bisa berkembang nantinya oke lanjut menambah lapang pekerjaan bagi orang lain nah mudah saja ya membuka lapang pekerjaan bagi orang lain tapi untuk memikirkan apa wira-usaha kita ini sangat sulit ya kita bisa membuka lapang pekerjaan bagi orang lain itu suatu hal yang luar biasa ya sudah bisa membantu meringankan bagi orang lain dalam memenuhi nafkah-nafkah kesehariannya oke sip lanjut membantu masyarakat sekitar nah dengan adanya kita nantinya di lingkung masyarakat bisa menambah puni-puni warga sekitar nah bisa membantu warga sekitar sehingga kita berharga berharga ya sehingga kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain sip adanya kesempatan untuk memulai sebuah pekerjaan nah kesempatan untuk memulai sebuah pekerjaan nah tentunya kita dalam dunia ini dalam cari kebutuhan hidup tentu kita harus bekerja dan tidak bisa oh rezeki itu tidak datang kecil saja tapi menalai pintu-pintu yang tidak terguna itu berusaha 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 nah selanjutnya yang ketujuh peluang dalam mendapatkan keuntungan tanpa patas ya tentu tentu wira usaha ini tidak dibatasi rezeki berbeda dengan kerjaan lain yang sudah diperlukan berbeda tapi tidak menunjuk kemungkinan bagi orang lain yang menunjukkan nantinya perwira usaha juga berusaha-usaha kecil-kecilan juga usaha-usaha kecil-kecilan sehingga pemasukan untuk keluarga bisa bertambah ya lanjut nah itu tadi penjelasan tentang karakteristik wira usaha dan pengertian wira usaha mereka nah teman-teman sudah mudah-mudahan video pendek ini bisa berharga bisa memberikan semoga jalan kita bahwa betapa indahnya kalau kita berusaha 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 terima kasih terima kasih untuk perhatian ya maaf kalau ada kekurangan karena kita biasa adalah kita manusia biasa kamu padahal sahaja see you next video oh dan jangan lupa subscribe like and comment video di bawah ini karena subscribe itu gratis dan mudah-mudahan bisa membuat diri kita bersemangat sub indo by broth3rmax